Intro Dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi personal public speaking dan master ceremony yakni seseorang yang bertugas sebagai pemandu acara Ikatan Cendikian Muslim Indonesia Organisasi Daerah atau ISMI Orda Kota Tanjung Pinang menggelar pelatihan Pelatihan ini merupakan angkatan kedua kalinya Pelatihan public speaking atau master ceremony Angkatan kedua ini digelar pada Sabtu pagi di Aula ISMI Negeri 4 Jalan Pemuda Tanjung Pinang Kegiatan itu diikuti para peserta yang merupakan perwakilan sejumlah instansi pemerintah lembaga swasta hingga organisasi dan mahasiswa Nur Aisha selaku ketua panitia menyampaikan pihaknya membuat kegiatan pelatihan ini dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi para individu di bidang MC yang biasanya sebagai orang kerap diandalkan oleh kantor atau organisasinya dalam memimpin kegiatan Tujuan yang berjalan kembali melakukan sesuatu latihan yaitu masyarakat kembali Banyak masyarakat kembali yang mana tujuan daripada Kediatan ini adalah Ini menurunkan kompetensi Selain ini Terlalu masyarakat kembali yang memiliki minat di dalam bidang Kediatan hari ini di semester of summer Kemudian Sedangkan dengan keluaran langsung Bisa menjadi bagian dari organisasi yang dapat diandalkan Di saat mereka bisa memimpin sebuah acara berlangsung dari bersama Pelatihan ini menghadirkan Apitri Susanti sebagai pembicara Selain berpengalaman memimpin acara-acara penting di Pemfrog Capri Apitri juga pernah mendapatkan deklat MC di Istana Negara Terkait materi pelatihan yang disampaikan Menurut Apitri Selain teknik dasar Peserta juga melakukan praktek langsung dan belajar menyusun tentatif acara Penekanannya yang pertama Ya memang materi ini materi dasar ya Namun saya memberikan sebenarnya materi-materi pada hari ini Bukan hanya materi dasar Tapi juga praktek langsung Dan bagaimana penyusunan tentatif acara Dan keinginan kita juga mengajarkan tentang personal grooming dan teknika Karena menjadi MCU Semuanya improving ya Tidak hanya suara namun bagaimana edika dan penduduk Ini akan dapat melahirkan Membawa acara-pembawa acara profesional Di lingkungan provinsi kekuatan biaya Dan tanjung kina Latar belakang dari peserta ini memang sebelum sudah berprofesi ya Ya Latar belakang dari peserta Rata-rata mereka yang binat dan sudah biasa Dan membawakan acara di institusinya masing-masing Terdiri dari para pemuda, mahasiswa Dalam pembukaan pelatihan angkatan kedua ini Dibuka oleh ketua ISMI Orda Tanjung Pinang Yang diwakili Ridharman Bay Selaku sekretaris ISMI Dan turut dihadiri sejumlah pengurus Seperti Dr. Darson Selaku bendahara ISMI Tanjung Pinang Ridharman Bay mengatakan Dengan adanya pelatihan MC ini Pihaknya ingin membuktikan Bahwa ISMI tidak hanya bertindak pada tataran konsepsi saja Namun juga bagaimana memberikan hal yang positif Dan berguna bagi lingkungan sekitar Memang apa, Pak Tia MC ini merupakan angkatan yang kedua Jadi memang ISMI Bukan hanya memahami masalah-masalah konsepsi Tapi juga bagaimana bisa memberikan kepada lingkungan Jadi kita ada beberapa kegiatan Pertama, mahasiswa itu adalah ISMI berbagi dan berhubungi Kemudian ada disinfektan dengan indahara Kemudian sekarang ini Itu adalah memberikan pelatihan MC Baik Ada yang menghubungi masyuswa Di Darman juga berharap Pelatihan ini dapat melahirkan Pembawa acara yang profesional Di Kepri khususnya Tanjung Pinang Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang